Sesosok jasad ditemukan mengapung di tepi sungai Ogan di pemulutan selatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Polisi masih melakukan penyelidikan apakah mayat tersebut korban pembunuhan. Beginilah proses evakuasi mayat yang mengapung di tepi sungai Ogan desa Sungai Lebung kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mayat laki-laki yang diperkirakan berusia 20 tahunan ini sontak jadi tontonan warga sekitar. Sebelumnya jasad korban ditemukan pada kamis sore saat warga sedang mandi di sungai. Polisi kini sudah mengantongi identitas korban. Bahwa ada penemuan mayat yang sedang mengapung di sungai Ogan yang berjenis kelamin laki-laki. Yang saat ini identitasnya sudah kita ketakui dan masih dalam proses penyelidikan. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang untuk diautopsi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih menggali keterangan sejumlah saksi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, Perkat Arsat TV One mengabarkan.